Halo, gue Noval. Jadi di video ini gue bakal membahas Soundtech S1. Ini tuh harganya Rp 299.000, tapi jadi Rp 199.000. Buat gue sih ini harganya sangat oke dengan apa yang kita dapat. Di dalam boxnya, kita dapat user manual, mic, kabel dual 3,5mm Y extension, dan headphone-nya. Soundtech S1 ini dari segi desain sih cukup kalem dan minimalis. Untuk bantelannya kayak dari kulit gitu, dan juga bisa dilepas. Untuk kenyamanannya sih cukup nyaman buat gue. Ini Rp2-nya besar dan juga dalam, jadi buat gue sih ini gak ada masalah sama sekali, nyaman banget. Ini pas banget editin ke gue. Eargap-nya dia bisa di-tilt dan juga bisa dilipat. Di bagian mic-nya, dia bisa dilepas. Dan ini hasil tes mikrofonnya. Ini adalah hasil suara dari headphone Soundtech S1, di-record menggunakan perekam suara dari HP Samsung, yang gak ada gue edit lagi. Mungkin gue bakal naikin suaranya kalau misalkan kekecilan, dan gue bakal tulis gue naikin berapa dB. Jadi ya, gimana menurut kalian? Headset ini lumayan solid walaupun hampir semua bahannya dari plastik. Bagian kabelnya ini gak bisa dilepas, dan juga dia belum beredit. Sebenernya gue gak ada masalah sih. Tapi, misalkan ya, kabelnya rusak atau putus, dan ya, yaudah ya, headphone-nya gak bisa dipakai lagi. Di bagian kabelnya udah ada controller, ada adjustment volume, slider mic untuk hati atau nyala, dan play-pause juga. Untuk suaranya sih enak, bass control berlebihan, vokalnya juga oke gitu kan, balance, disclaimer, gue ini gak ngerti audio sama sekali. Tapi, audionya ini enak. Jadi, menurut gue buat denger musik, nonton film, atau main game, harusnya oke sih. Jadi, kesimpulannya nih, teman-teman, boleh banget lah. Buat keseharian, untuk denger musik, atau nonton film, ditambah juga dengan harganya, yang menurut gue sih, sangat masuk akal, untuk apa yang kita dapat. Ditambah juga desainnya yang gak lebay. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka, boleh kasih like, dan subscribe. Makasih udah nonton. Sampai jumpa.